Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat sotang atau sosis kentang Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan 600 gram kentang, ini sudah saya kupas dan cuci bersih Lalu kita potong kecil-kecil Dan sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inyak Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak Setelah kentangnya sudah selesai dipotong-potong semua seperti ini Kemudian kita rebus Dan sebelumnya, saya sudah panaskan kukusan Jadi langsung saja kita masukkan kentangnya ya Kukus kurang lebih selama 20 menitan atau sampai empuk ya teman-teman Nah, setelah 20 menit, ini saya cek ternyata kentangnya sudah empuk Jadi siap untuk diangkat Kemudian langsung saja kita haluskan Bisa menggunakan ulekan seperti ini Ataupun garbu ya teman-teman Setelah kentangnya sudah halus seperti ini Kemudian kita satukan Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan tepung tapioca 1 sendok makan masako ayam atau sapi 1,4 sendok makan garam Setengah sendok makan lada bubuk Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah, supaya lebih cepat kali Saya uleni menggunakan tangan ya Pastikan tangannya sudah dicuci bersih Atau bisa juga menggunakan sarung tangan seperti ini Dan ini adonannya sudah tercampur rata Dan teksturnya emang agak lengket ya Kemudian siapkan 6 buah sosis rasa ayam Lalu kita potong menjadi 4 bagian Lalu siapkan secukupnya tusuk sate Kemudian sosisnya kita tusuk seperti ini Nah, setelah sosisnya sudah selesai dibentuk semua seperti ini Kemudian kita olesi tangan menggunakan minyak goreng Supaya tidak lengket saat membentuk adonan Lalu ambil secemol adonan dikira-kira sedikit aja ya Lalu kita bulatkan Kemudian kita pipihkan Lalu kita beri sosis di tengahnya Kemudian kita bentuk Dan gulung-gulung seperti ini ya teman-teman Nah, bentuk sotangnya seperti ini ya teman-teman Dan saya ulangi lagi ya Supaya lebih jelas Ambil secemol adonan Kemudian kita bulatkan Lalu kita pipihkan Dan di tengahnya kita isikan sosis seperti ini Kemudian kita bentuk dan gulung-gulung Nah, seperti ini ya Hasilnya mudah banget kan caranya Setelah sotangnya sudah selesai dibentuk semua seperti ini Kemudian kita membuat bahan pencelup Masukkan 4 sendok makan tepung terigu Seperempat sendok makan masako ayam atau sapi Lalu tambahkan secukupnya air Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan tidak ada yang menggumpal Kemudian kita celukan sotangnya ke dalam larutan terigu Lalu kita taburi dengan tepung panir Dan pastikan semua bagiannya tertutup ya Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Setelah sotangnya sudah selesai dibentukkan Kita taburi dengan tepung panir Dan langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik agar matangnya merata dan tidak gosong Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang siap diangkat dan diriskan Dan ini dia hasil dari sotangnya yang sudah jadi Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm, insya Allah rasanya enak banget Gurih dijamin anak-anak pasti suka Dan kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mica seperti ini Biar lebih nikmat lagi kita bisa tambahkan sauce sambal di atasnya Dan tambahkan mayonnaise supaya lebih kekinian Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis Cara bikinnya yang gampang dan bahan-bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi recommended banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh